Yang jelas, ketika seorang presiden menegur Menteri Sekelas Luhut Panjaitan yang kita tahu sangat punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi Sesuatu yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Airhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas Nah kali ini saya akan membahas mengenai teguran Presiden Joko Widodo kepada Menteri yang sangat dia percaya Luhut Bin Sar Panjaitan dan juga Kepala BKPM Bahlil Bahlil Lahadalia Saya bacakan dari rmo.id Rakyat Merdeka Online.id Teguran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Jadi ada investasinya ya Luhut Bin Sar Panjaitan Serta Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia Dinilai sebagai hal yang wajar dilakukan Wajar Lantaran target yang dicapai kedua pembantunya itu jauh dari ekspektasi Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan pengaman politik Sakroni Menanggapi teguran Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin 2 November Teguran yang secara spesifik dialamatkan kepada Luhut dan Bahlil karena investasi pada kuartal 3 2020 terkontraksi hingga minus 6% Sementara Jokowi menargetkan investasi tidak sampai minus 5% Tengah ingat loh targetnya itu minus bukan plus ya Jadi sebenarnya itu target yang sudah masuk akal ya mengingat kita tahun ini mengalami COVID-19 Terlalu banyak beri angin surga ke Jokowi tutur ketua presidium perhimpunan masyarakat Madani Prima itu Kepada redaksi sesaat lalu selasa 3 November Kok sesaat lalu ya Dia lantas mengurai sejumlah investasi yang menurutnya hanya pepesan kosong Seperti investasi kilang minyak dari Timur Tengah yang digadang-gadang angkanya mencapai 30 miliar dolar AS Kemudian ada juga investasi dari Softbank yang disebut mencapai 100 miliar dolar AS Ternyata bodong dan hanya angin surga untuk ninabobokkan Jokowi kata Sakroni lagi Kepada Luhut dan Bahlil Jokowi meminta agar meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal 4 Sehingga pertumbuhannya tidak terlalu negatif Saya sudah mewanti-wanti kepada kepala BKPM dan Menko Marves Agar paling tidak di kuartal 3 ini bisa minus di bawah 5 Tapi ternyata belum bisa tegasnya Ya sobat RH sekalian ya Jadi Sebenarnya begini Kalau kita mau fair ya Melihat Berita ini ya Harusnya memang setiap menteri itu ada yang namanya KPI-nya Key Performance Indicator-nya Apa penilaian kinerjanya Kalau dia menteri atau jabatan setingkat menteri yang menggawangi bidang ya katakanlah misalnya bidang ekonomi Bidang yang terkait investasi misalnya Itu sangat mudah diukur karena measurable terukur ada kuantitasnya Yang agak masalah memang yang sifatnya kualitatif Tapi tetap harus punya KPI yang bisa diukur Nah dengan KPI itulah Presiden Jokowi akan menilai Apakah dia perform atau tidak Nah kalau tidak perform harusnya diganti Apalagi sudah satu tahun Masa pemerintahan Jokowi Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu Kalau kabinet juga sudah Karena kabinet beberapa hari kemudian Tapi sekarang sudah bulan November Jadi kabinet pun sudah bekerja Selama satu tahun juga Ya dengar-dengarnya sih memang Presiden Jokowi sedang mempersiapkan untuk Mengganti sejumlah menteri Ada yang mengatakan sampai 20an menteri akan diganti Aspirasinya begitu Tapi yang jelas sobat era sekalian Sejak awal saya termasuk yang mengatakan bahwa Kabinet yang dibentuk Jokowi Jilid 2 ini Tidak lebih baik dibandingkan dengan Kabinet periode pertama pemerintahannya Itu pun saya kasih nilai 6 Kalau sekarang pada periode kedua masa pemerintahnya Saya mengatakan nilainya kurang dari 6 Itu yang pernah saya sampaikan ketika Kabinet baru dibentuk Dan memang banyak keluhan terhadap kabinet ini Bahkan relawan Jokowi sendiri juga memprotes Seperti Projo dan juga Joma Jokowi Mania Kita tampilkan lagi thumbnailnya Dia minta agar kabinet dievaluasi dan reshuffle diadakan Masalahnya adalah Kenapa Presiden misalnya ragu-ragu untuk mengganti personilnya Padahal Keluarga bahkan datang dari Presiden Indonesia sendiri Dari Jokowi sendiri Yang mengatakan bahwa mereka tidak bersikap ekstraordinari Terhadap kondisi yang ada Apalagi kita tahu bahwa Kita menghadapi dua masalah yang luar biasa Keterpurukan di bidang ekonomi dan COVID-19 Sudah terpuruk di ekonomi dan COVID-19 memperparahnya Karena itulah Jokowi membutuhkan para superman Pembantunya untuk mendongkrak ini semua Baik mengatasi COVID-19 Maupun mendongkrak lagi perekonomian Tentu dengan sebuah strategi yang menjanjikan Nah memang Semua terpulang pada Presiden Jokowi Apakah Presiden Jokowi masih percaya dengan para pembantunya Termasuk juga dengan Luhut Binsar Panjaitan misalnya Juga dengan Bahlil tentunya Bahlil ya kita lihat bahwa Tentu peran dia juga signifikan dan strategis Tapi Menko Maritim Investasi adalah Yang paling utama dalam konteks sekarang ini Hanya Kalau kita bicara terpulang pada Presiden Jokowi Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi Yang mungkin membuat Presiden Jokowi sendiri terhalang Untuk meresafel orang-orang tertentu Karena sebab-sebab tertentu pula Misalnya Pertama adalah Jatah partai politik Menteri-menteri dari partai politik Mungkin akan susah diresafel Kecuali digantikan pula oleh partai politik Yang sama Jadi Ini soal komitmen kualisi Padahal Harusnya komitmen berkualisi Tidak mengorbankan kualitas Satu Yang kedua adalah komitmen terhadap mereka-mereka yang berjasa Dalam pemenangan Jokowi Ini juga masalah Tapi ini Relatively Jauh lebih Mudah Dieksekusi Ya misalnya Menteri Erick Thohir Apakah So far so good Apakah sejauh ini sudah baik atau belum Dalam Mensaisin Kementerian BUMN Yang dampaknya pasti kepada BUMN BUMN Nah Menteri ini Tidak memiliki Cantolan partai politik Walaupun berjasa Sebagai ketua Tim pemenangan Presiden Jokowi Yang ketiga adalah Yang sulit juga adalah Hubungan yang baik dan sangat dekat Kita tahu beberapa menteri tertentu Itu memiliki hubungan yang sangat dekat Dengan Presiden Jokowi Bahkan Dalam banyak hal Ya Barangkali mereka lah yang disebut dengan Oligarki kekuasaan yang sesungguhnya Nah Terhadap menteri-menteri seperti ini Ya Presiden Jokowi juga berpikir Seribu kali untuk menyingkirkannya di dalam pemerintahan Jadi Menghadapi tiga fenomena ini Satu karena ada dari partai politik Dua karena balas jasa Tiga karena orang dekat Atau sosok yang powerful Presiden Jokowi harus ambil sikap Sebagai seorang Pemimpin atau seorang leader Jadi the leadership of Presiden Jokowi itulah yang ditantang sesungguhnya Apakah dia mampu membawa bangsa ini Kepada Kejayaan Atau kepada kehancuran Apakah mampu membawa bangsa ini Lepas dari belenggu COVID-19 Sekaligus memulihkan ekonomi Atau sebaliknya negara kita makin Sinking Penggelam Salah satunya mungkin karena utang Atau karena mismanagement lainnya Nah ini tantangan yang Sebenarnya Presiden Jokowi sendiri yang harus menjawabnya Dan harus bisa menjawabnya Karena itu Kita akan tunggu Apakah Presiden Jokowi akan segera merombak kabinet Atau tidak Yang jelas Ketika seorang Presiden menegur Menteri sekelas Luhut Panjaitan Yang kita tahu sangat punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi Sesuatu yang luar biasa Sama luar biasanya ketika Presiden Jokowi Berpidato mengatakan bahwa Mengaitkan terorisme dan Islam itu Adalah hal yang keliru Luar biasa Nah mudah-mudahan ada tanda-tanda baik Dalam pengelolaan negara ini Dalam bidang ekonomi Ada harapan Ekonomi kita terdongkrak Dengan orang-orang yang tepat Dalam bidang politik Ada kesadaran baru dari Presiden Jokowi Untuk Terus memelihara demokrasi Dan tidak membiarkan Sampah-sampah demokrasi Orang-orang yang Membahayakan demokrasi Tetap berkentayangan Di seputar kekuasaan Menggunakan tangan kekuasaan Untuk menghantam kelompok-kelompok kritis Semua tergantung pada Presiden Jokowi Mudah-mudahan Presiden Jokowi Bisa menjadi Presiden yang Strong but beneficial Presiden yang kuat Tapi berwatak dan berhati baik Karena itu kita butuhkan Dalam situasi sekarang ini Yaitu kepemimpinan yang kuat Strong leadership Tapi juga kepemimpinan Yang memiliki Watak yang baik Pengertian watak yang baik Itu misalnya Memelihara Nilai-nilai demokrasi Melindungi dan mengayangi Seluruh kelompok masyarakat Dan Memegang Amanat Konstitusi Amanat reformasi Dan nilai-nilai baik lainnya Termasuk dalam hal Pemberantasan korupsi Kita tunggu Sobat era sekalian Bagaimana kelanjutan cerita Soal kemarahan Jokowi Atau teguran Jokowi Kepada Luhut dan Bahlil ini Yang penting tetap Di channel ini Karena di channel ini Anda akan dirayu Ditipu Dibaperin Dicecar Di uber Karena channel ini Channel yang mengancam Memeras Dan membuk Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Terima kasih telah menonton